Maksudnya dibuat gimmick gak sih? And it's not funny Dan aku tau Pak Made tuh udah disetting ya temen-temen Dengan raut muka seperti itu Gue kasihan loh sahabat Pak Made Bukan tambah kayak annoying Iya pasti kayak mocking orang-orang Cindo harus ngomong Chinese Gue kasihan karena aku tau itu acara disetting temen-temen Hola netizen yang tercinta Grand final Masterchef Indonesia season 11 Masih menuai kontroversi setelah Belinda menjadi juara Sejumlah sisi ramai dibongkar dari ajang Masterchef Indonesia Berawal dari kontroversi nilai yang diberikan Chef Juna dan Chef Renata pada Kiki Dan menjadikan Belinda sebagai juara Polemik terus berlanjut Yang terbaru pengakuan Raffi Raffaello Yang merupakan kontestan Masterchef Indonesia season 10 Buka Suara Ini terekam Raffi yang diundang ke podcast Grace Tahir Dalam podcast itu Raffi mengungkap pengalaman selama berkompetisi Masterchef Indonesia season 10 Menurut Raffi menjadi kontestan MCI harus siap tidak digaji dan tidak mendapatkan pemasukan selama kompetisi Memang para kontestan mendapatkan apartemen dan uang transportasi Namun hal itu tidak cukup Dia mengaku kewalahan menjaga uang pribadinya Apalagi wardrobe dan pakaian yang digunakan selama syuting Masterchef di setiap challenge bukan dari panitia Dia juga mengaku sempat beberapa kali berbincang dengan Kiki yang merupakan runner-up MCI season 11 Menurutnya Kiki sempat bingung mengapa dirinya menjadi runner-up Penyebabnya komentar para juri yang menurutnya sangat baik namun saat pengumuman hasil skor malah sangat rendah Selain itu Raffi mengatakan bahwa sudah sejak awal dirinya cukup concern terhadap latar belakang MCI Dia merasa ada diskriminasi pada satu golongan tertentu dalam ajang itu Berbeda dengan Raffi, Devina Hermawan jebolan MCI season 5 juga ikut menyampaikan pandangannya Yang dikutip dari twitter at hermawan underscore devina Menurutnya ajang kontes memasak tersebut merupakan kesempatan mas yang bisa setiap peserta ambil Untuk mendapatkan pengalaman, ilmu, wawasan serta teman baru MCI adalah peluang peserta untuk memperkenalkan diri dan gaya masak mereka kepada masyarakat Indonesia secara luas Dia menegaskan jika ingin melangkah maju ke depan diperlukan passion, ketekunan, dan tentu saja kerja keras Nah gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Lalu mereka lagi bikin konten bertiga, aku kira SG-nya Kiki menyatakan kecewa ternyata bahas merek me Jadi kalian pasti mikirnya nih Kiki settingan juga, bertiga bikin konten dan lain-lain gitu kan ya Tapi coba deh kalian tonton podcastnya Grace Tahir Jadi di podcastnya Grace Tahir itu dia ngundang Raffi MCI 10 guys Nah dia tuh ada salah satu statement yang memang dia bilang Ya kalau pribumi kayaknya nggak bakalan bisa menang gitu Itu yang dinyatakan oleh peserta dari MCI 10 Menurut si Raffi MCI 10 itu dia bilang kalau yang udah masuk top 6 itu Itu otomatis akan dikontrak under SMN Entertainment Yes, Star Media Nusantara Entertainment itu under MNC kalau nggak salah Kalau nggak salah ya itu under MNC yang memang punya acara atau punya license acara Masterchef Indonesia yang ditayangkan di TV itu gitu Nah kalau gue liat-liat mah yaudah karena Kiki udah terlanjur udah sign kontrak nih sama si agensinya dan mau nggak mau gitu Itu katanya 5 tahun kalau menurut yang gue tonton itu 5 tahun Jadi mungkin ya si Kiki udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu Jadi udah sign kontrak karena kalau mungkin dia ber-coar-coar dan ini itu dan ini itu Dia akan melanggar kontraknya jadi dia akan follow Follow the contract aja dulu gitu kalau gue liat kalau si Kiki Jadi gue rasa kalian jangan salahin Kiki deh pintar-pintar juga Itu gimana menurut kalian Hasil akhir Masterchef Indonesia Season 11 emang di luar nurul- nurul aja pusing dengan hasilnya Cuman yaudahlah gimana pun kalian mau hate comment mau bully Belinda Udah jelas bahwa Belinda pemenangnya dan Kiki juara 2 Di video ini juga jelas bahwa Kiki itu terlihat smart, humble dan menerima bahwa dia juara 2 gitu ya Dan Belinda juga anaknya baik kok ya titiknya baik Cuman ya mungkin dibalik layar kita nggak tau siapa yang menentukan pemenang ini gitu Jadi it's time for us to support both of them gitu loh Kita tinggal melihat nanti di dunia yang sebenarnya Gimana bisnisnya Kiki maupun Belinda di dunia food and beverage gitu Oke, they did not hate comment anymore Baru kali ini nih dapet juara Masterchef Indonesia Bukannya dibuji, malah dibully Iya, Belinda juara Masterchef Indonesia Season 11 itu loh Bukannya dapet selamat malah disayurin netizen abis-abisan gara-gara kontroversi motong daging lamp Yang masih dibantuin sama rivalnya si Kiki di sesi kreen final kemarin Ups, dan parahnya geng, scene Kiki bantuin Belinda justru dikap penayangannya sama pihak RCTI Tapi usaha RCTI buat ngecut scene ini terbongkar Ayo, dari pastikan Kiki di Instagram yang menunjukkan Kiki lagi bantuin Belinda potong dagingnya gengs Yah, sebelum adanya pastikan itu pun sebenarnya penonton MCI udah kecewa berat Karena menurut mereka skill Kiki justru lebih unggul daripada Belinda Dan mereka yakin Kikilah yang pantas membawa piala MCI Season 11 ini Jadi ketika juaranya disabot sama Belinda, netizen jadi murka Netizen jadi yakin kalau acara Masterchef ini tuh ya cuma settingan Sampai menurut beberapa tweet netizen dari Season 1-11 ini sebenarnya cuma drama, gimmick dan pemenangnya tuh udah diatur Dan docenya nih, salah satu netizen yang main kontroversi MCI ini dengan alur cerita dari film Disney Cars Dimana McQueen ngedorobem perbelarang Daineko buat dapetin piston cupnya gengs Yang bantu siapa, yang menang siapa Jadi gimana nih gengs, apakah bener MCI Cabang Indonesia itu cuma settingan aja? Kalau bener, berarti penilaiannya juga settingan dong Hmm, coba deh, kalian kasih berapa sekalian Nomor siat ini ya teman-temannya Itu, cincinian, pincin, pokoknya Saya gak bisa ngomong bahasa Mandarin Oh, saya lihat ada kuesnya, saya masak, karena saya juga ada titisan dari Junko Jadi, niatnya dari tadi tuh, mau ngomong bahasa Inggris, setengah-setengah majab juna Terus ngomong bahasa Mandarin ke saya, karena saya Chinese Maksudnya apa, Pak? Saya Maksudnya dibuat gimmick gak sih? And it's not funny Dan aku tau Pak Made tuh udah di setting ya teman-teman Dengan raut muka seperti itu Gue kasihan loh sahabat Pak Made Bukan tambah kayak annoying Iya, pasti kayak mocking orang-orang Cindo harus ngomong Chinese Gue kasihan, karena aku tau itu acara di setting teman-teman Seriously, settingan acaranya Dan juga kayak react ininya, kompetiternya itu Udah gak lucu lagi teman-teman Udah kayak gimana gitu loh Gue sendiri kayak males gitu loh, liat beginian gitu Dan saya denger salah satu oknum juri disana Yang prestasi Yang adeknya tuh sebenernya itu sangat terkenal Adeknya itu yang bar dessertnya tuh sangat terkenal di China ya teman-teman Orang China itu jauh-jauh ke Sydney Cuman icip-icip dessert barnya Adeknya dia itu, itu di flexingin Saking mereka tuh bangganya makan pemenang dessert kompetitif di Australia Seperti itu ya guys ya Gue mau tanya teman-teman ya Logika ya guys ya Berarti apa, berarti sudah yang namanya itu orang-orang bukan brandingnya chef lagi Tapi entertainer and they want to look up the gimmick thing Bukan keahlian mereka ya guys And I'm so sorry ini jujur aja acara Indonesia pertama kalinya yang mempermalukan etnis Cindo itu ya ini teman-teman Gue sebagai Cindo tuh malu loh guys ya Dan gue buka aja teman-teman Saya buka aja Cindo rasis ke lokal Bahkan Cindo rasis kesama Cindo yang miskin Itu banyak terutama di kalangan kulineri Diskriminasinya juga tinggi Bukan masalah ras dan juga masalah ini Karena masalah gaya hidup aja Gitu loh Kalau gaya hidup kamu tuh berbanding lurus gitu ya guys ya Mau lo Cindo, mau lo non-Cindo ya teman-teman Ditemenin kok Dan persaingan kulineri itu keras teman-teman ya And I'm really disappointed a lot That Kiki have been slandered Atau di fitnah Ternyata dia tuh eksekutif chef loh Hah? 19 tahun eksekutif chef Logika ya guys ya Mungkin dia tuh akan masuk Guinness World of Records Jadi eksekutif chef tuh umur 40, 50 Masimo apa itu yang namanya Restoran yang terpencil di Italia Yang jutaan kayak gitu Itu salah mungkin sama seorang Kiki gitu ya guys ya I mean like Ini udah acara Sebenernya tuh kayak dibuat elegan Tapi ternyata tuh busuk gitu loh guys ya Aku sampe males liat gitu Kayak gitu Pak Made yang orang Bali Pasti ketemu sama orang mainland China Walaupun beliau tuh mungkin gak bisa bersama Mungkin begitu-begituan di depan orang China Itu gak mungkin Karena itu bukan etiket yang baik Untuk yang namanya Gas kontak ke orang asing Maybe dia butuh penerjemah atau apa kayak gitu Dia pasti disetting dan gue kasihan berat temen-temen Digituin So Temen-temen Jangan malu-maluin cindo ya temen-temen Gue bukan cindo yang pintar-pintar amat Bukan cindo yang kaya-kaya amat Tapi gue tau Harga diri aku sebagai cindo itu adalah Setara gitu loh guys ya Memperlakukan setara sama orang-orang Ilmu kita terapkan sama orang-orang Itu udah cukup guys Dibandingkan lo itu kayak menang-menangan Atau gengsi-gengsian Karena gue cindo Karena gue Serkan gue kayak gini Yaudah Memang Seperti ini bentukan gue gitu ya guys ya Gak kayak gitu guys Gitu loh Apakah Kiki adalah juara Masterchef Indonesia Yang sebenernya Kintilers? Hmm Gak-gak-gak Anyway bagi yang belum tau Gue itu demen banget nontonin acara masak-masakan Terutama yang ada Gordon Ramsey-nya Kayak Health Kitchen Kitchen Nightmares Dan pastinya Masterchef Dan gue juga ngikutin Masterchef Indo Dan baru aja Literally kemarin gue kelar nonton Grand Final Season 11 Dan juaranya adalah Belinda Dan tiba-tiba pada saat yang bersamaan Bang Perretan Muslim Nge-post konten Ngebahas Masterchef terbaru ini Kintilers Wah Gue penasaran ya kan Cobalah gue liat Di IG-nya Masterchef Indo Dan Waduh Dihujat dong Kintilers Abis-abisan Pemenang Masterchef pertama Yang dihujat Abis-abisan Kintilers Bahkan bisa dibilang The only Masterchef winner Di dunia Yang dihujat Sama warga negaranya sendiri Kintilers Wah gila sih Anyway Ini gue mau sekedar Ngasih pendapat aja sih Ketika gue nonton Grand Finalnya Ada satu babak Yang bikin gue kaget sih Sama hasil poinnya di akhir Yaitu pas duplicate dishnya Chef Hans Yang dimana Secara komentar juri tuh Sangat positif Condong ke dishnya Kiki Pas lagi tasting Tapi somehow Poin akhirnya tuh Malah lebih tinggi Si Belinda Dan juga alasan juri Yang ditayangkan di episode-nya tuh Kayak Alasan akhirnya tuh Kayak agak nganyambung Sama komen mereka Pas tasting Dan iya sih Itu adalah Babak yang cukup Mengbingungkan gue Menurut gue pribadi Kintilers Dan sekarang jadi ya Banyak hujatan yang dilempar Ke Masterchef Indo Bahkan ke contestant Yang menangnya sendiri Dan ada kalimat Yang menurut gue kayak Oh iya Bener juga ya Kintilers Yaitu sejauh ini Yang menang Masterchef tuh Dominan ke orang Yang kayak gue ini Alias China Jadi mungkin itu Membuat penonton Terutama di season ini Beropini kayak gitu ya Kintilers Nah tapi Katanya Chef Arnold Bakal dijawab nih Kenapa sih Belinda bisa menang Dan kenapa Skor akhirnya Bisa begitu ya Eh mari kita Tunggu aja nih Akan Kintilers Semoga jawabannya Chef Arnold Bisa diterima Dengan open minded Sama para netizen Dan juga kalian semua Kintilers Anyway Gimana menurut kalian sendiri Yang udah nonton Kintilers Anyway Ini gue bahas Karena ada berhubungan Sama pop culture Yang berhubungan Sama serius Yaitu ya Seriusnya Masterchef ini Kintilers Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax